Pemirsa Universitas Hindu Indonesia Unhi Denpasar menggelar wisuda sarjana ke-54 dan magister ke-26 di Denpasar. Unhi Denpasar dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen terus menyempurnakan dan meningkatkan mutu tata kelola universitas pada era revolusi industri 4.0. Dalam wisuda tahun ini total wisudawan mencapai 283 orang dengan rincian dari Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan 12 orang, Fakultas Ekonomi 121 orang, Fakultas MIPA 14 orang, Fakultas Teknik 25 orang, Fakultas Pendidikan Agama dan Seni 62 orang, 11 orang dari Fakultas Kesehatan Ayurveda, dan 38 orang dari program magister. Rektor Unhi Denpasar Profesor Imade Damriase dalam laporannya mengatakan tahun ini Unhi Denpasar berusia 56 tahun. Unhi Denpasar merupakan lembaga pendidikan tinggi agama Hindu pertama yang didirikan di Nusantara. Ribuan sarjana telah dihasilkan sebagai wujud keberhasilan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Seiring perkembangan zaman di era industri 4.0 ini, Unhi Denpasar terus berupaya menyempurnakan dan meningkatkan mutu tata kelola universitas. Unhi Denpasar ke depan akan melakukan perubahan program dan layanan dengan berbasiskan teknologi informasi. Rektor juga menjelaskan Unhi Denpasar tengah mengembangkan kerjasama dengan universitas di luar negeri untuk program double degree. Dalam upaya memantapkan proses perkuliahan, Unhi Denpasar terus berupaya meningkatkan mutu sarana-prasarana, kurikulum, fasilitas, dan SDM. Karena yang penting adalah kita disini bagaimana memanfaatkan teknologi informasi ini untuk proses, semua misi proses pembelajaran yang ada di universitas. Jadi termasuk tata kelola, kemudian sistem pembelajaran itu semua melalui teknologi informasi. Dan ini sangat memudahkan kita untuk melakukan, sekarang tidak hanya interaksi secara fisik tetapi interaksi komunikasi. Ini akan kita kembangkan melalui e-learning dan lain sebagainya. Dan sistem informasi dan integrasi sudah kita terapkan di universitas Hindu Indonesia, malah berbasis Android. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR RI Putusupad Merudan mengibahkan gajinya sebagai anggota Dewan sebesar 100 juta kepada Rektor Unhi Denpasar untuk mendukung pendidikan SDM Hindu. DPR RI Putusupad Merudan Kediatraan kepada Bali, kepada umat Hindu secara menurut. Wisudawan terbaik untuk program Sarjana dirai IGD Adiputra Dwi Payana dengan IPK 3,85 dan predikat dengan pujian dari program studi S1 Pendidikan Agama Hindu. Sementara wisudawan terbaik program Magister dirai Idaayu Komang Ratnawati dengan IPK 3,83 dan Iwaya Niarta IPK 3,83 dengan predikat pujian. Keduanya berasal dari program studi S2 Pendidikan Agama Hindu. Riasa dan Ratnawali TV